Kembali di busur saudara polisi akhirnya meringkus seorang remaja pelaku tawuran yang menewaskan sesama remaja di Jatinegara Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Rekaman aksi tawuran tersebut viral di dunia maya karena kedua kubur remaja ini sepakat tawuran melalui media sosial. Rekaman aksi tawuran antara dua kelompok remaja di Jatinegara Jakarta Timur yang sempat viral Kamis Dini hari pekan lalu. Naas dalam tawuran itu seorang remaja berusia 17 tahun tewas akibat terkena senjata tajam. Jenajah korban Muhammad Fazar langsung dimakamkan keesokan harinya. Tak butuh waktu lama polisi akhirnya meringkus seorang pelaku yang menyebabkan tewasnya korban. Pelaku ternyata sama-sama pelajar dan juga berusia 17 tahun. Untuk pelaku satu orang, tapi sebelumnya kita mengamankan lima orang saksi yang tawuran pada satu. Jadi dari keterangan mereka kita mengetahui bahwa pelaku DS adalah pelakunya. Dari tahan pelaku, polisi mencinta barang bukti senjata tajam jenis celurit, stik kolof, ponsel, serta pakaian korban. Pelaku dicerat pasal kekerasan secara bersama-sama di muka umum dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Triwipo melaporkan dari Jakarta. Cukup melaporkan dari Ketua.